Pemirsa memasuki hari kedua libur panjang Tahun Baru Islam, Satuan Lalu Lintas Pores Cimahi, memperlakukan sistem satu arah atau one way dari arah Bandung menuju objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat siang. Hal tersebut dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan wisatawan di Lembang. Seperti inilah kondisi pantauan udara arus lalu lintas di Jalan Raya Lembang yang dilakukan sistem satu arah atau one way dari arah Bandung menuju kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat siang. Rekayasa jalur satu arah tersebut dilakukan guna mengurai kepadatan kendaraan wisatawan yang didominasi oleh Plat Jabodetabek. Kepadatan kendaraan tersebut terjadi selain adanya peningkatan volume kendaraan, juga disebabkan oleh banyaknya kendaraan wisatawan yang parkir di bahu jalan. Polisi pun menghimbau agar pengendara mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih. Tujuan lewuran kelembang gimana? Mau ke ini nih. Tadi aku mau ke apa? Ke apa sih namanya? Kelembang tapi macet. Macetnya dari mana, Bu? Dari mana dia? Dari Bandung? Iya, dari Bandung. Berdampak dari kemeriahan ataupun peningkatan volume kendaraan di wisata, ini adanya hibur panjang. Dari mulai kemarin sudah banyak para pengunjung yang berdatangan di wisata-wisata Kelembang. Dan kami pun sudah mengantisipasi sebelumnya. Sudah disebar untuk rekan-rekan perspektif di tempat-tempat yang terjadi adanya kepadatan volume kendaraan. Demikian. Polisi pun menyarankan bagi para wisatawan yang akan berlibur ke kawasan Lembang dapat menggunakan jalan alternatif seperti jalan Dago, Olmas, dan Puncrut guna mengurangi kepadatan di jalan utama Lembang. Diprediksi, kepadatan di kawasan objek wisata Lembang akan mengalami puncaknya pada hari Sabtu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV